Ya, kasus infeksi COVID-19 yang terjadi pada dua harimau di kebun binatang Ragunan, Hari, dan Tino semakin memperkuat bahwa virus ini ternyata tidak hanya bisa menyerang manusia tetapi juga hewan. Kita akan gali lebih lanjut hubungan virus ini dengan kondisi kesehatan para hewan dengan narasumber yang sudah hadir malam ini bersama saya, Dr. Hewan Syafri Edward. Selamat malam Pak Dokter. Selamat malam Mbak Fira. Mbak Fahri, siap. Dokter kondisinya sehat ya? Tidak apa-apa. Oke, Dr. Syafri kondisinya sehat ya dok ya? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kan pasti sering kontak nih dengan hewan terutama Hari, dan Tino yang kemarin juga sempat didiagnosa positif COVID-19. Langsung saja, dok ini kondisi Hari, dan Tino sekarang gimana? Sudah dilakukan atau pengobatannya prosesnya gimana? Iya, jadi dari pertama terlihat gejala kan kita langsung melakukan pengobatan ya. Jadi dari tanggal 9 yang pertama terlihat bergejala sakit itu adalah Harimau Tino, kemudian tanggal 11nya baru Harimau Hari. Kemudian kita sudah lakukan pengobatan lebih kurang 10 hari, dan sampai 10 hari ini sudah tidak menunjukkan gejala, kemudian sampai hari ini dua minggu ya setelah gejala, sampai hari ini dia sudah tidak menunjukkan gejala sakit, sudah sembuh, dan langsung makan sudah kembali normal. Begitu pun aktifisannya juga sudah normal seperti sebuah sakit. Oke, awal mengetahui gejala kalau Hari dan Tino ini positif itu gimana sih dok? Jadi memang setiap pagi yang kontak atau lihat langsung itu adalah perawat satwa kami, jadi saat dia melakukan pemeliharaan pada hari itu, dia melihat si Harimau ini menunjukkan gejala sakit, aktifitasnya murun, kemudian nafasnya mulai kelihatan berat seperti itu. Itu awalnya seperti itu mbak. Oke, berarti sekarang sudah dilakukan proses tracing juga dok dari Hari dan Tino, ini awal terpapar diduga dari mana terus kapan gitu? Jadi memang waktu kita kan waktu itu hanya fokus di Hari dan Tino ya untuk pengobatan, untuk saat ini memang sedang dilakukan tracing, dan untuk itu sudah dibentuk tim yang terdiri dari Kemenkes, KLHK, kemudian Kementerian Pertanian juga, nah nanti tim inilah yang akan melakukan identifikasi dan tracing selanjutnya, untuk hasil dan sebagainya nanti akan kita sampaikan melalui tim ini nantinya mbak. Oke, kita tunggu hasilnya. Jadi tim ini baru mulai bekerja. Baik, tapi sejauh ini berarti Hari dan Tino sama sekali tidak pernah kontak dengan pengunjung seperti itu ya dokter? Iya, jadi memang kebetulan kan kita selama PPKM darurat ini kan sudah tertutup juga ya, ditutup untuk pengunjung. Jadi dapat dipastikan si Hari dan Tino ini tidak ada kontak dengan pengunjung. Oke, siap. Dokter Syafri, ini salah satu pertanyaan warganet ya, itu ngeswap harimaunya gimana ya dok? Dari anus atau gimana? Nah, jadi untuk sesuap sama dengan di manusia ya, kita dilakukan untuk swabnya itu dari hidung juga. Hidung? Itu gimana caranya bisa sampai mereka tenang gitu? Untuk disuap kita aja manusia kan pas lagi disuap suka berontak nih dok, kalau harimau gimana? Berontak kan kecakar. Iya, jadi memang untuk pertama kemarin itu, karena memang dia kondisinya memang sakit kita perlu melakukan, jadi untuk pengambilan swab pertama itu kita lakukan proses pembiusan dulu. Oke, berarti sampai tenang kemudian baru proses swab tersebut dilakukan ya? Iya. Oke, dokter Syafri kita masuk ke perlindungan hewan secara general ya dari bahaya paparan COVID-19 ini. Kalau di kebubinatang ragunan sendiri, selama ini bentuk penanganannya seperti apa ya dok? Jadi untuk satwa-satwa kita, waktu kita juga sudah mendapat edaran dari Dirjen KFDAE ya mengenai protokol atau SOP, bagaimana satwa-satwa yang ada di dalam LK khusus, yaitu di kebubinatang ini, untuk mengantisipasi tertular dari COVID-19. Jadi kita sudah melakukan, seperti juga protokol di manusia ya, GAM juga sama, jadi memakai masker pada petugas yang memang langsung kontak kepada satwanya. Kemudian juga sering mencuci tangan, kemudian tentunya mengurangi kontak juga. Ini kita, selama pandemi ini kita juga melakukan pengurangan petugas yang masuk, jadi ada yang WM sebagian. Nah, kalau hari dan Tino kemarin pas positif itu, isolasi mandirinya berarti pengkarantinaannya seperti apa? Untuk isolasi harimau kan memang dia selama ini di kandang itu dia individu, jadi karena harimau ini adalah satwa soliter, jadi memang dia sudah satu kandang satu ekor. Jadi waktu dia sakit itu, sama sekali kita tidak melakukan pemindahan, jadi tetap di kandang malasidia sendiri, tetapi untuk pemindahan, pengoporan, untuk kontak dengan satwa-satwa yang di sebelahnya itu sangat kita hindari. Oke. Dokter, ada perbedaan nggak sih atau perbedaan mekanisme mitigasi gitu tiap hewan? Dan kan kalau misalnya beda kelas, beda ordo, beda potensi risiko terpapar COVID-19, kalau di kebun binatang raguna sendiri seperti apa? Kalau kita memang seperti yang tadi ditayangkan sebelumnya, untuk satwa-satwa yang berisiko tinggi, kita hanya lebih meningkatkan kepada pengamatan atau observasinya. Sementara untuk perlakuan terhadap satuannya itu hampir sama, jadi kita melakukan sanitasi, kemudian untuk perbaikan antibodinya, kita berikan multivitamin, gitu. Oke, hampir sama seperti manusia ya. Nah, untuk kita-kita yang punya peliharaan nih, dok, ada imbauan nggak bagaimana kita bisa menjaga kesayangan di rumah ini dari potensi paparan virus? Iya, jadi memang ini sudah menjadi pesan pemerintah semua juga ya, melalui Kementerian Pertanian. Sebenarnya, edaran ini sudah lama disampaikan bahwa tetap kita menyayangi hewan kesayangan kita, tetap kita berikan kesejahteraan kepada mereka, bahwa memang benar kemungkinan ada keluaran dari usia terhadap hewan kesayangan dalam hal ini. Jadi, justru mungkin kalau ada dari pemilik pet, misalnya hewan kesayangan yang memang merasa ada gejala sakit, itu memang justru disarankan untuk mengurangi dulu kontak dengan hewan kesayangannya seperti anjing dan kucing. Oke, nah itu gimana? Untuk anjing dan kucing, sampai tadi kan belum pernah ada laporan atau studi yang dapat mengularkan kepada usia COVID-19 tersebut. Oke, mungkin belajar dari kasus Hari Dantino, gejala awal seperti apa yang bisa kita pantau gitu? Kalau misalnya kita melihat gejala A atau B, oh ini kayaknya ada kemungkinan infeksi virus COVID-19, kita harus waspadai. Kalau yang terlihat memang gejala pernafasan, sih sama seperti yang pada manusia, kemudian dia muncul dulu justru memang nafasan serat atau sesat, kemudian hari kedua, hari ketiga baru muncul keluar flu-nya atau pelairan discat dari hidungnya, pelairan. Oh gitu, oke oke. Berarti gejala jeneralnya seperti flu begitu ya dan juga adanya sesak nafas. Nah, obatnya gimana dok yang bisa kita kasih ke hewan-hewan pelairan di rumah ini? Nah, kalau memang menemukan atau melihat gejala seperti di atas ya, tidak mau makan juga biasanya kalau di cooking, kemudian gejala sesat nafas, atau bahkan sampai memang keluar flu-nya, ini disarankan untuk segera untuk berobat ke dokter hewan seperti itu. Oke, nggak apa-apa ya dibawa ke berobat ke dokter hewan dan akan diberikan obatnya sesuai dengan kondisi medis masing-masingnya ya? Iya. Baik, baik. Terima kasih sekali informasinya dokter Syafri Edward. Kita harapkan agar Hari Dantino serta hewan-hewan semua yang ada di kemampuan datang ragunan ini tetap sehat semuanya ke depannya, dan teman-teman yang ada di sana juga sehat semuanya ke depannya. Terima kasih atas waktunya pada malam ini di CNN Indonesia Connected, dokter. Selamat malam. Selamat menikmati.